Pemerintah Kota Jambi mengklaim kebutuhan belangko cetak KTP cukup jelang pemilu 2024 mendatang. Hal ini setelah pemerintah pusat memberikan belangko sebanyak Rp30.000 untuk Kota Jambi. Jelang pemilu 2024 mendatang, pemerintah Kota Jambi klaim kebutuhan belangko cetak kartu tanda penduduk KTP cukup. Pemerintah pusat telah memberikan Rp30.000 dan baru digunakan Rp10.000. Masih tersisa Rp20.000 yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Jambi, sehingga jelang pemilu legislatif 2024 masih tercukupi. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Mirwan Ilyas, mengatakan pihaknya juga akan kedatangan belangko lagi bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga jelang pemilu 2024 mendatang, semua masyarakat wajib KTP bisa memiliki KTP. Pemerintah Kota Jambi juga akan membuka gerai pelayanan cetak KTP. Masyarakat dari daerah pemekaran di Kota Jambi bisa mudah untuk merubah data kependudukan. Pusat Belangko Rp30.000. Rp30.000, Alhamdulillah. Kami semua, semua pelayanan cetak, apa ya, pelayanan cetak, polisi Jambi. Kalau polisi Jambi dikasih Rp150.000. Nah, kemudian alokasi untuk Kota Jambi itu Rp30.000, Belangko Rp30.000. Kondisi hari ini lebih kurang tersisa Rp20.000. Insya Allah kita berlaku sampai akhir tahun cukup. Memang ke varian itu kan estimasi kita untuk pemekaran kecamatan itu kan sekitar Rp50.000 lagi. Tapi kan belum semuanya mereka yang berusaha ke KTP sini. Pemekaran kecamatan yang di KTP, yang di 12 KTP. Selain itu, pihaknya juga akan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengejar target perekaman pemilih pemula tahun 2024 di Kota Jambi. Terima kasih.